Selamat sore, Tifa, bagaimana kondisi ketinggian air di Ciledug Indah saat ini, Tifa? Saya pertegas lagi bahwa posisi saya sekarang berada di Kompleks Ciledug Indah 2, karena perlu dipahami juga bahwa kawasan Kompleks Ciledug Indah ini terbagi dalam dua area berbeda, di Ciledug Indah 1 dan Ciledug Indah 2. Sejak siang tadi kami memantau bahwa ketinggian air atau banjir yang mengenai kawasan ini masih dalam ketinggian maksimal levelnya 1,5 meter lebih. Tadi terakhir saya mengecek di titik terakhir saya melaporkan, tingginya masih kisaran 70 sampai 80 cm dan belum ada tanda-tanda berkurang debit airnya begitu. Selain dari isu penanganan banjir yang coba diupayakan oleh warga sekitar, ada isu lain yang juga menjadi perhatian saya sejak siang tadi, yakni masalah pemerataan jumlah atau distribusi dari bantuan kepada para korban terdampak banjir. Beberapa warga saat saya tiba di sini sebetulnya sudah sempat melanturkan curhatnya kepada saya begitu ya. Mereka mengaku bahwa sejak tahun lalu di momen banjir besar saat itu, kemudian saat ini mereka tidak mendapatkan respon yang sigap dari pihak-pihak terkait untuk bantuan-bantuan tertentu. Paling ringan saja berkenaan dengan bantuan perahu karet untuk bisa mengungsikan warga-warga yang masih berada di rumah-rumah atau di kediaman-kediaman sejumlah warga di beberapa RW yang tersebar di Kompleks Celeduk Indah 2 ini. Makanya kemudian warga setempat dalam hal ini spesifiknya dari RW 5 membuat sebuah posko banjir. Kalau Anda lihat di belakang saya ini, Arief Rahman akan menunjukkan kondisi dari posko banjir ini dan bentukannya seperti ini tampak sederhana sebetulnya, tapi disinilah kemudian nanti warga akan mengumpulkan sejumlah bantuan dari sejumlah pihak terkait entah dari pemerintah itu atau dari pihak swasta dan semacamnya dalam bentuk-bentuk tertentu yang kemudian nantinya bakal disistribusikan oleh pengurus atau juga tim koordinasi dari posko ini kepada para warga terdampak. Yang perlu dicatat juga disini bahwa kebanyakan warga memilih untuk mengungsi atau merelokasi diri mereka ke rumah-rumah kerabat terdekat atau ke tempat-tempat lain yang lebih aman begitu. Tidak berkumpul dalam satu tempat tertentu mengingat ini kondisi juga masih pandemi COVID-19. Itu dari keterangan beberapa warga termasuk dari pihak pengurus RW 05 yang sempat saya ajak berbincang singkat belum lama ini. Nah karena ada isu tadi yang saya jelaskan isu pemerataan yang belum terasa bahkan saat ini tinggi muka air masih belum ada tanda-tanda surut maka apa langkah koordinasi yang dilakukan dan apa harapan yang diinginkan sebetulnya dari pihak pengurus RW. Saya sudah bersama dengan sekretaris RW 05 yang juga menjadi bagian dari tim koordinasi poskebantuan banjir ini dengan Pak Elbroto. Saya mau tahu dulu update-nya berarti betul belum ada tanda-tanda surut ya tinggi maksimal masih 1,5 meter lebih ya Pak? Lebih Pak. Masih sekitar 2 meter nih malahan. Naik terus-naik terus ya. Oke. Masih terbilang tinggi masih ada warga juga yang masih bertahan di rumah masing-masing? Masih. Masih. Ada beberapa yang masih di lantai 2 hanya saja sampai hari ini evakuasi belum selesai juga. Belum dilaksanakan karena memang belum ada alatnya Mas. Saya lihat tadi ada beberapa warga, sesama warga RW 5 yang ikut membantu proses evakuasi ini. Belum ada pihak BPBD kah yang datang ke sini atau dari pihak-pihak instansi terkait yang mencoba membantu proses relokasi warga ini Pak? Belum. Untuk BPBD belum ada yang sampai terutama untuk evakuasi warga ataupun yang lainnya belum. Belum masuk. Sampai hari ini. Sampai jam ini Pak. Begitu. Saya juga dapat cerita dari beberapa warga yang bilang ke saya tahun lalu pun saat banjir 2020 kondisinya kurang lebih sama. Terlambat dapat bantuan untuk evakuasi warga untuk menggunakan peralukan juga terlambat. Memangnya masalahnya apa ya Pak? Apakah memang koordinasinya belum dilakukan atau ada kendala tertentu saat Anda berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait Pak? Selama ini fokus terutama di depan, di pintu gerbang. Semuanya ngumpul di situ. Gerbang Ciledug 2 ya? Ciledug 2. Tapi di belakang tidak ter-cover sama sekali. Bahkan untuk minta bantuan saja kita sering-sering kesulitan. Anda terakhir koordinasi ini kemana? Dan apa responnya? Yang pertama kita respon ke kelurahan untuk perahu karet evakuasi warga. Tetapi belum ada perahunya karena masih keluar semua. Terus respon yang kedua itu dari Pak Camat tapi ngirim untuk minum, air minum dan makanan-makanan kecil. Yang perahu katanya sudah keluar semua itu masih dalam lingkup Ciledug Indah 2 atau berpisah dengan Ciledug Indah 1 atau bagaimana Pak kabarnya? Masih di wilayah kita Mas. Masih di wilayah pedurenan. Maksudnya satu kelurahan itu. Kan terdampak semua banjir. Tapi perahu karetnya seberapa kita juga tidak tahu dalam arti jumlahnya berapa. Terus distribusinya kemana kita tidak tahu. Tapi sampai hari ini dijawab oleh pihak kelurahan bahwa perahu karetnya masih di luar. Apakah karena tinggi genangannya lebih besar ketimbang RW lain mungkin makanya terlambat datang atau kenapa itu Pak? Bisa terjadi Mas. Sering-sering juga yang evakuasi itu ketakutan karena kita di pinggir kali yang besar dan... Tapi semacam itulah yang terjadi dari tahun depan. Sama-sama. Sama-sama. Karena kondisi barga ini kan kebanyakan mereka memilih untuk mengungsi kekerabatnya. Bukan ya Pak ya. Nggak berkumpul dalam satu titik. Seandainya bantuan itu datang ke posko ini penyebarannya gimana nanti? Bukan ya Pak ya. Halo Tifal. Tifal, sambungan audio Anda mengalami gangguan Tifal? Oke. Tifal, apakah Anda mendengar suara saya Tifal? Iya, bisa mendengar ya Brian. Iya, sambungan audio Anda tadi sempat mengalami gangguan mungkin bisa diperbaiki oleh Anda. Sambungan kabel di mikrofonnya. Tapi kebetulan Anda bersama dengan perwakilan dari warga Tifal. Apakah mereka tidak tahu ketika ada Gubernur Banten, Wahidin Halim yang meninjau lokasi Cilduk Indah 1. Apakah tidak ada yang berkomunikasi ke sana Tifal untuk meminta bantuan, pemerintahan bantuan? Jangankan untuk agenda dari Gubernur untuk kedatangan BPBD saja mereka masih menantikan begitu. Karena posisinya yang agak di belakang area kompleks Cilduk Indah 2 ini untuk bantuan saja sulit untuk masuk. Ditambah lokasi yang berdekatan dengan Muara Angke yang menjadi sabab-musabab tingginya genangan banjir di sini. Makanya kemudian untuk distribusi ataupun juga agen-agen kunjungan lain tampaknya sulit. Bahkan kami akses menuju ke sini pun juga terbilang sulit karena area jalannya yang cukup kecil. Nah, saya coba lanjutkan lagi perbincangan saya dengan Pak Broto. Pak Broto, dengan kondisi seperti ini sebetulnya, oke sebelum ke sana. Saya mau data dulu jumlah warga terdampak. Ada berapa kepala keluarga yang terdampak banjir ini di lingkungan RW 5 saja, Pak? Untuk lingkungan RW 5 ada sekitar 217 rumah ya, masih 17 kakak. Jumlah warganya ada 360-an. Oke, yang dibutuhkan paling urgen saat ini apa, Pak? Yang pertama bahan makanan. Yang pertama karena kita dari pagi sampai sekarang juga belum bahan makanan, minuman. Itu yang perlu kita butuhkan kali ini. Terus bahan-bahan yang lain mungkin nanti kalau pasca banjir. Pasca banjir ya mungkin ada selimut, ada busa dan sebagainya gitu. Mungkin yang gitu. Untuk penanganan banjirnya kira-kira apa, Pak? Karena kan saya dapat kabar di RW 5 saja sudah ada 4 pompa ya, Pak, ya. Untuk menyetot genangan air ini. Apakah itu sudah cukup atau perlu bantuan lain mungkin untuk bisa menanggulangi banjir ini? Untuk pompa tidak, tidak berpengaruh, Mas. Tidak berpengaruh besar karena debit airnya tinggi. Tetap setinggi itu ya? Iya. Debit airnya karena untuk pembuangannya pun sama. Makanya kalau dibuang ke kali juga balik lagi. Mumpung nih Bapak lagi berbincang bersama saya mungkin karena Bapak tadi sudah menyampaikan onet-onet juga selalu terlambat dapat bantuan. RW 5 selalu terakhirlah ibaratnya kayak gitu mendapatkan kabar terkait dengan bantuan-bantuan tertentu. Mungkin apa yang mau disampaikan ke pihak-pihak terkait, Pak? Mumpung lagi berbincang kita, Pak. Oke. Yang pertama perbaikan talut, Mas. Tanggul. Tanggul itu sepanjang di RW 5 itu banyak yang sudah kritis. Bahkan di RT 6 pun juga sudah jebol. Kali ini karena banjirnya terlalu tinggi karena jebol. Perlu penanganan dari pihak terkait untuk ini karena kita khawatir sekali bahwa ke depannya akan semakin parah. Dan segeralah ya Pak, maksudnya kan tahun kemarin sudah terjadi di awal tahun juga dan sekarang berulang. Semoga ada perbaikan lagi dan paling dekat sih setidaknya semoga ada bantuan untuk perahu karet bisa mengungsikan para warga yang masih berada di rumah-rumah warga. Pak Broto terima kasih banyak kalau waktunya sudah mau berbincang bersama Kompas tapi hari ini sehat selalu. Buat teman-teman juga sehat selalu. Kira-kira itu gambarannya. Masalah pemerataan bantuan, masalah jumlah logistik bagi warga terdampak banjir ini. Masih menjadi isu yang krusial terutama warga di RW 5. Sehingga harapannya bisa diambil tindakan sesegera mungkin, sesinggap mungkin oleh instansi terkait. Agar jangan sampai ada efek lain, ada ekses lain akibat dari banjir di kawasan kota Tanggarang, Banten ini. Ibrahim. Baik, Tifal. Pemerataan bantuan, evakuasi juga masih dinantikan warga di Jaluk Indah, terutama tadi Jaluk Indah 2. Apa yang dilakukan oleh warga saat ini, Tifal, untuk bisa mengurangi debit air di perumahan mereka? Apakah mereka ada yang secara manual, dengan alat sederhana, melakukan hal itu, Tifal? Sebetulnya saat kami tiba di sini, dari pihak RW 5 sudah melakukan upaya pemompaan atau penyodotan air menggunakan mesin pompa yang sudah disiapkan, sudah tersedia di sini. Ada dua mesin pompa di area yang berdekatan langsung dengan titik kami melaporkan, tadi kira-kira jaraknya. Itu ada 100 meter, kira-kira dari sini, begitu dari posko banjir. Alat itu sudah menyodot air, tapi tampaknya tidak berpengaruh signifikan terhadap debit air. Posisi atau ketinggian air masih berada di level lebih dari 1,5 meter. Di titik saya melaporkan terakhir, kali menuju ke area masjid yang berdekatan langsung dengan komplek ini, tingginya masih kira-kira 70 sampai 80 cm. Nah, yang besar diharapkan kemudian jangan sampai ada hujan turun lagi pada momen sore ini. Karena dari siang tadi, kira-kira jam setengah satu atau jam satu siang, cuaca terbilang cerah. Harapannya ini bisa membantu agar surutnya air bisa lebih cepat dan bisa membantu proses penanganan genangan air yang masih menggenangi kawasan ini, Ibrahim. Baik, Tifa, kita ingin tahu bagaimana sebetulnya profil dari perumahan Ceduk Indah. Apakah setiap intensitas hujan yang tinggi, perumahan itu kerap dilanda banjir? Atau bagaimana, atau hanya kondisi tertentu ketika kali angka meluap? Sebetulnya dalam kondisi tertentu. Kita ingat juga di pekan lalu, sempat ada hujan teras juga di kawasan Jabodetabek. Beberapa daerah Jakarta sempat tergenang banjir juga, tapi di sini tidak mengalami hal seperti itu. Dan yang paling parah terakhir kali sebelum hari ini adalah momen banjir di tahun 2020. Persis pada dalam pergantian tahun. Tinggi banjirnya masih tetap sama. Maksimalnya ya kira-kira satu setengah sampai dua meter. Masalahnya juga sama gara-gara luapan dari kali angka itu tadi ditambah dengan kondisi curah hujannya terbilang cukup tinggi. Sehingga ini membuat akhirnya banjir seolah tidak bisa dihindari. Pun ada tanggul ini baru sekarang saja. Tadi sudah kita dengar curhatan dari Pak Broto. Bahwa baru sekarang tanggul itu tidak mampu menahan debit air sampai akhirnya meluber. Bahkan dari titik kami melaporkan ke jarak genangan air terdekat saja, itu 50 meter. Dan itu belum pernah terjadi. Bahkan terakhir tahun lalu itu tidak sampai menggendangi jalan utama yang akan menuju ke akses jalan ini. Ini yang dipandang agak lebih parah ketimbang tahun 2020 lalu genangan banjir ya. Sehingga butuh upaya atau bantuan dari pihak-pihak lain yang punya kewenangan lebih khusus untuk bisa membantu genangan banjir ini atau jangan sampai kejadian serupa terulang kembali. Ibrahim.